Intro Inspirasi hari ini Bersama Erik Hadisaputra Intro Ada sekelopok anak muda yang mengadakan acara mendaki gunung. Setelah beberapa saat lamanya mereka mendaki, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Salah seorang dari mereka ada yang pergi ke satu tempat untuk buang air kecil. Setelah ditunggu oleh teman-temannya, gak juga datang-datang. Akhirnya si anak muda ini pun ditinggal oleh teman-temannya yang lain. Akhirnya si anak muda yang satu ini berangkat sendiri sambil mencari teman-temannya, tapi tidak ketemu juga. Beberapa lama kemudian, anak muda ini kehabisan akal. Dia tampak kelaparan dan kehausan. Setelah berjalan ke sana kemari, ia tidak menemukan makanan untuk mengganjal perutnya. Ia pun merebahkan badannya. Dalam kondisi seperti itu, dia berkata, Ya Tuhan, daripada saya mati kelaparan, lebih baik saya mati dimakan macan. Anak muda ini lantas melanjutkan perjalanan, sambil terus mencari bahan-bahan yang bisa dimakan untuk mengurangi rasa laparnya. Namun betapa terkejutnya dia, saat dia belum jauh melangkah, seekor macan besar terlihat samar-samar di kejauhan. Akhirnya si anak muda itu lari mencari perlindungan. Dia masuk ke dalam gua yang kecil, hanya cukup untuk satu orang saja. Sambil istirahat dan ketakutan, si anak muda ini mendengadahkan tangannya ke atas, seraya berseru. Ya Tuhan, begitu saja kok dimasukkan hati. Berdengar kisah itu, mungkin Anda tersenyum. Saya berkesempatan berbincang lebih lama dengan Profesor Lilik Hendra Jaya, yang pernah menjadi rektor ITB tahun 1997 sampai tahun 2001. Dalam perjalanan dari stasiun Tugu Jogja menuju hotel di subuh hari, beliau mengatakan satu kalimat yang menginsekrasi saya. Beliau mengatakan, Menjadi tua sudah pasti, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Lalu menambahkan, seseorang pasti akan menjadi awet tua. Namun jika berfikir tuanya, maka yang muncul adalah sindrom pernah berkuasa. Merasa menjadi orang yang selalu ingin dihormati, serta fokusnya hanya pada diri sendiri. Namun menjadi dewasa, membuat kita akan menfokuskan diri lebih banyak membantu orang lain. Saya Rekadisabutra, sukses selalu. Telah kita ikuti Inspirasi hari ini Dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Yogyakarta Media Inspirasi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!